Intro Halo Sobat Scary Movie, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik ya dan terus dilimpahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Scary Movie bakalan bawakan alur cerita film yang berjudul Private Listen. Di film ini menceritakan tentang kisah seorang bocah kecil berotak mesum yang tergila-gila oleh pembantunya. Hmm, wow. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya berbicara yang ada mungkin bakalan ngamur. Tapi sebelum itu, tolong tekan tombol subscribe, lalu like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau sudah, yuk duduk yang manis, siapkan alat tempur yang ada di kamar mandi. Jika dirasa sudah komplit, kita gaskan ke alur ceritanya. Di film ini, diawali dengan memperlihatkan seorang bocah berusia 15 tahun dan berstatus SMA yang akan beranjak dewasa. Pemuda tersebut bernama Billy. Saat itu, bersama sahabatnya yang bernama Sherman, sedang berada di liburan musim panas kakak tingkatnya. Meski mereka tidak diundang, tapi mereka tetap datang dengan cara menaiki atap untuk melihat kakak kelasnya yang bening-bening. Terlebih lagi, Sherman mempunyai saudara perempuan yang putih, cantik benar pokoknya deh. Kemudian, Sherman mengajak Billy untuk melihat saudaranya yang ganti baju. Namun, saat mereka mengintip, seorang guru memergoki aksi mereka. Sherman pun langsung kabur, sementara Billy pura-pura sedang olahraga. Namun, guru tersebut tahu bahwa mereka sedang mengintip wanita. Guru itu pun menasehatinya karena Billy belum cukup umur. Tapi saat dinasehati, Billy malah tidak fokus karena melihat paha gurunya. Suatu hari, Billy kedatangan pembantu di rumahnya. Pembantu itu bernama Melo, cantik dan masih muda. Sherman mengatakan bahwa Billy sangat beruntung mempunyai pembantu yang cantik. Di rumah itu, Billy juga mempunyai supir yang bernama Lester. Supir itu tidak mudah bergaul, sehingga mempunyai kesan yang tidak menyenangkan. Suatu waktu, saat di kolam renang, Billy mengatakan kepada Sherman bahwa ia akan mengintip Melo saat ganti pakaian. Dia semakin lama menjadi terobsesi dengan pembantunya. Tak alam setelah itu, ayah Billy akan pergi dinas ke luar kota selama beberapa waktu. Kemudian, Billy mengantar ayahnya ke bandara dan berpamitan dengan ayahnya. Rasa ingin tahu Billy tentang seluk beluk wanita semakin tak terbendung. Billy menegaskan, ia akan berhenti menonton film kartun, maunya nonton acara yang berbau dewasa saja. Setibanya di rumah, ia terlihat bingung mau ngapa-ngapain. Sampai akhirnya saat ia sedang baca buku, ia didatangi oleh pembantunya. Pembantunya pun dengan sengaja mengajak Billy mengobrol, hal-hal dewasa sembari menaikkan sedikit sehingga terlihat pahannya. Hal itu membuat Billy tidak fokus dan pembantunya tersebut mengatakan secara belak-belakan bahwa Billy pasti mengamati pahannya itu. Hal itu membuat Billy jadi tersinggung dan meninggalkannya. Padahal pembantunya sudah berusaha minta maaf. Kemudian adegan berlanjut saat pembantunya pergi berbelanja bersama dengan Lester. Billy pun masuk ke kamar pembantunya dan melihat pakaian dalamnya. Saat di perjalanan, Lester memberikan saran kepada Melo untuk mendekati anak tersebut. Namun sepertinya Melo merasa keberatan dengan hal tersebut. Kemudian tiba saat malam hari. Billy dan Sherman memulai rencananya untuk melihat pembantunya ganti baju. Namun aksi mereka gagal karena lampu kamar pembantunya dimatikan. Di dalam rumah, Lester mengatakan kepada Billy agar jangan sampai menyakiti hati Billy. Karena pembantu itu mempunyai sakit jantung. Jadi pembantunya itu tidak boleh terlalu capek atau sakit hati. Namun Billy tidak peduli dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Lester. Semakin hari, Billy semakin terobsesi dengan pembantunya. Ia mencoba untuk selalu mengintipnya sampai pada suatu malam, pembantunya itu memergoki Billy kalau sedang mengintipnya. Bukannya marah, pembantunya malah menyuruh Billy untuk masuk dan langsung memperlihatkan anunya di depan mata Billy. Karena takuan menahan gejolak, Billy pun langsung keluar kamar menuju ke rumah Sherman. Ia menceritakan kejadian jackpot yang ia dapatkan barusan. Namun Sherman kecewa karena Billy tidak menyentuh semongkopobantunya. Sejak kejadian malam itu, pembantunya berusaha untuk terus mengajak Billy datang ke kamarnya. Billy pun nampak tidak keberatan dengan ajakan tersebut. Sore hari saat Billy sedang latihan tenis, ia langsung menceritakan kepada Sherman bahwa nanti malam ia akan diajak mantap-mantap bersama pembantunya. Saat malam hari benar saja, Billy dipanggil ke kamar pembantunya itu. Sementara pembantunya itu sedang mandi dan mengajak Billy untuk berendam bersama asoy-asoyan. Pada awalnya Billy ragu. Namun karena dipaksa, akhirnya ia ikutan juga. Keesokan harinya, Billy kembali ke rumah Sherman dan menceritakan kejadian semalam. Lalu Sherman mengatakan bahwa Billy telah jatuh cinta kepada pembantunya itu. Namun Billy pun menyangkalnya dengan malu-malu. Pada malam harinya, Billy menonton bioskop bersama pembantunya. Mereka juga melihat saudara Sherman yang agak kaget ternyata Billy bisa juga mendapatkan wanita dewasa. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang. Sepanjang perjalanan, mereka berdua saling berciuman. Hal itu membuat Lester menjadi risih dan setibanya di rumah, Billy mendapat telpon dari ayahnya. Terlihat ayahnya juga bersama seorang wanita, sementara anaknya juga bersama dengan pembantunya. Begini dah, definisi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Malam itu juga, akhirnya Billy mengatakan perasaan dengan sejujur-jujurnya dan ingin menikahi pembantunya. Pembantunya tersebut tidak menyangka akan diberikan pertanyaan itu. Padahal tampaknya pembantunya itu hanya ingin bersenang-senang saja dan juga Billy masih bocah. Mendengar hal tersebut, Billy pun kemudian ngambek. Kesokan harinya, Sherman terkejut mendengar Billy ingin menikahi pembantunya. Nah, semenjak saat itu, setiap kali bertemu pembantunya, Billy hanya diam dan tidak menegur pembantunya. Padahal dalam hati Billy bergejolak ingin bersama pembantunya. Karena cukup lama dan tidak tahan atas hal tersebut, Billy pun mendatangi pembantunya dan langsung meminta maaf. Akhirnya mereka pun kembali baikan dan pergi ke restoran untuk berkencan. Sepulang dari restoran, mereka memutuskan untuk bercocok tanam meskipun rudal Billy masih berukuran kecil. Namun setelah melakukan itu, Billy panik karena pembantunya tidak bangun-bangun. Billy pun teringat bahwa pembantunya mempunyai penyakit jantung dan segera keluar mencari Lester untuk meminta bantuan. Lalu Lester memeriksanya dan mengatakan bahwa pembantunya itu telah meninggal. Jadi mereka harus menelpon polisi agar dievakuasi. Namun Billy sangat ketakutan dan tidak ingin hal tersebut diketahui oleh polisi. Alhasil Lester menyuruh Billy untuk mengubur jasad pembantunya di halaman rumahnya. Saat di pagi hari, Billy terkaget melihat kuburan pembantunya terbongkar dan mayat Belol tidak ada. Ia langsung memberitahu Lester, namun Lester tidak percaya dan mengira bahwa Billy akan membohonginya. Kemudian tiba-tiba tukang kebun datang dan memberikan surat yang berisi sebuah ancaman karena mereka dituduh telah mengambil jasad pembantunya. Jika tidak dikembalikan jasadnya, maka mereka harus menembus dengan uang sejumlah 10 ribu dolar. Billy pun menuduh tukang kebun yang melakukan semua ini, namun Lester mengatakan jangan mencurigai orang. Lebih baik ambil saja uang dan tebus agar tidak berudusan dengan polisi. Tak alam kemudian, usut punya usut ternyata Lester yang mengatur semua rencana ini bersama dengan Melo. Namun Melo mengatakan bahwa ia tidak tega kepada Billy yang masih anak kecil. Lester pun geram dan mengatakan apabila Melo melaporkan ke polisi atau majikannya, sesuatu yang buruk akan menimpanya. Pada suatu malam, Billy termenung di pinggir kolam. Tiba-tiba ia kaget melihat bayangan pembantunya di air kolam, sontak saja ia berlari ketakutan. Namun pembantunya memanggilnya dan meminta maaf atas kejadian ini. Pembantunya menceritakan semua rencananya dan dalang dibalik kejadian ini adalah Lester. Billy merasa kesal atas kejadian itu sekaligus senang atas kembalinya Melo. Akhirnya mereka berdua dildilan untuk membongkar ke dok Lester dengan meminta tolong pada guru Les Billy untuk menjadi detektif abal-abal. Esok harinya, Lester didatangi oleh detektif dan ia pun terkejut bahwa aksinya dapat terendus. Detektif itu lihai bersandiwara dan akan kembali lagi ke sini untuk mengumpulkan barang bukti. Setelah detektif pergi, Lester pun buru-buru mengambil uang dan segera kabur ke luar kota. Di luar rumah, Sherman melihat Lester yang akan kabur. Jadi sekarang mereka bertiga mengejar Lester. Karena tidak ada yang bisa nyetir, mobil mereka malah membuat banyak masalah sepanjang perjalanan. Singkat cerita, sampai di bandara, Lester lari terbirit-birit. Tapi di sana, ia malah bertemu dengan ayah Billy. Lester pun semakin panik karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun datang dan Billy langsung mengambil uang yang dibawa oleh Lester. Di sana, sang detektif hadir pula. Membuat Lester menjadi semakin tak bisa berkutik. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke rumah. Billy dan Melo pun gas melakukan cocok tanah mengobati rasa rindunya karena telah lama tidak enak-enak. Namun Melo ingin segera pergi karena ia tidak ingin ayah Billy tahu tentang hubungan haram di antara mereka. Melo pun berjanji akan terus menghubungi Billy dimanapun ia berada. Singkat cerita, liburan sekolah telah berlalu. Billy pun masuk sekolah dan bertemu dengan guru yang pernah memergokinya. Billy mengucapkan terima kasih atas nasihat itu. Dan gilanya, Billy pun mengajak gurunya untuk kencan bersamanya. Sambil berjalan dengan wajah yang sumringah dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!